Oke, kali ini saya akan membahas lagu bukan sekedar katanya The Overtunes dan The Milky Way-nya Sunghajung. Saya bahas bagian-bagian yang sulit aja, kayak melodi yang ada di intro. Itu melodinya Do Sol Do dari Chord G. Kayak ini. Do Sol Do, cuma saya ambilnya di senar dua, tiga, empat. Nah, itu posisinya jadi di sini. Nah, di fret lima, tujuh, delapan. Lalu, kalau secara ketukan, andaikan ada angka satu sampai lapan. Tu, waga, pat, ma, nam, jupan. Tu, waga, pat, ma, nam, jupan. Itu petikannya jatuh, diketukan ke satu, empat, sama tujuh. Tu, waga, pat, ma, nam, jupan. 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 Nah. Tapi nggak harus sambil ngitung begitu dirasain aja gitu. Pokoknya ketukannya itu tiga, tiga, dua. Tu, waga, tua, 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 tua. Nah. Terus habis itu, bassnya itu sambil turun. Tu, si, la, sol. Nah. Itu kan adanya. Ke, vis, e, te. Itu sebenarnya juga semacam chord progresi. Cuma yang turun bassnya aja. Ke, te. E, minor, te. Nah. Bisa di... Waktu-waktu di chord D-nya itu Bisa sebenarnya bisa ininya diturunin setengah juga. Biar sekaligus membentuk chord D-mayor. Soalnya di video covernya saya, Saya pakai Nada ini juga. Ini sebenarnya Fales di sonan. Ini sama ini Nadanya enggak nyatu. Bisa dibikin begini sekalian aja Biaran nyambung. Nah. Terus habis itu Ini saya ambil posisinya langsung Jadi gini. Waktu bassnya di E sama D. Tadinya pakai jari manis Diubah pakai jari tengah. Tapi bisa juga sebenarnya pakai, tetap pakai jari manis. Ini juga bisa. Terus chordnya C Itu bass C-nya ngambilnya disini. Nah jadi posisi megangnya juga berubah. Tapi sebenarnya nadanya tetap sama. Ini juga bisa. Terus B Chordnya tetap G. Terus habis itu D. Nah terakhir Kayak D sus Empat dulu Terus D mayor. Ini kalau dilihat Itu sama kayak yang ini. D sus empat D mayor. Jadi chordnya Kalau dari awal sampai akhir Yang pas baik itu Waktu udah mulai nyanyinya Waktu intro awal-awal banget Itu saya tahan chordnya Diget terus Katakanlah Katakanlah Takkan pernah Nah terus ntar Kalau gak salah Di tengah-tengah lagu itu Ada yang petikannya itu Di balik Yang tadinya Yang tadinya Do, sol, do Berubah jadi Do, do, sol Tapi itu cuma berubah pola Atau pattern aja Jadi Do, do, sol Rendah Tinggi, tengah Kalau gak salah Pas bayi duanya Verse 2 Polanya dibalik Semua aja gitu Terus Itu Melodi yang habis Ref Nah terus Terus ada Melodi Nah itu Melodinya Mi, 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 re, 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 do, 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 la, sol Chordnya tetap di G Jadi saya pakai senar G Senar G ini buat Ambil bassnya You know I really, really, really do Nah Sama yang di ending Nah cuma itu ada Pergantian chord sedikit Ada chord D Langsung pindah ke G Jadi bassnya aku ambil di senar 4 Senar D Terakhir langsung ambil bass G lagi Ya nanti Kalau ada yang mau ditanyain lagi Ditanyain aja di komentar Nah sekarang Saya mau Bantuin lagu The Milky Way Ada sedikit perbedaan Tuning Lagu The Milky Way nya Sungha Jun Kalau di banding gitar standar Senar Ini 6, 5 Dengan 2, 1 Itu turun 1 nada Jadi Tuninganya D G Oh iya D, G, D, G, A, D Yang senar 4 sama 3 aja Nggak berubah nadanya Cuma ini, ini Sama ini Dua senar terluar Terluar Yang turun 1 nada Jadi sebenarnya Kalau Dihitungnya dari senar yang ini Yang turun 1 nada Senar yang Nomor 3 sama 4 ini Bisa dibilang Naik 1 nada Dari senar yang lainnya juga Jadi bisa dibilang Kalau di gitar standar Kalau yang Ininya dinaikin 1 nada Juga bisa Kayak chord Asus 2 Kalau di gitar standar Cuma ini versi turun 1 nya Ini juga bunyinya sama Kayak Kalau di gitar ini Berarti kalau di fret 2 semua gini Nah ini bunyinya sama Jadi juga kalau Mau main tangga nada Di gitar ini Nanti bakal Ada perbedaan interval Kalau di gitar biasa kan 4 4 4 3 4 Nah kalau disini nanti 4 Nah disini kesininya 5 2 5 Jadi nanti kalau tuningnya Juga disini Di fret 7 Dia sama Do Sol 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 Do 1 4 Lagi Do Fa Do Re Yang ini 2 Jadi yang berubah Nanti disini sama Disini Di senar 5 ke 4 Jadi 5 Di senar 3 ke 2 Jadi 2 Do Fa Sama itu 4 Nah Ini nanti kalau main tangan Ada misalkan tangan ada dari ini D Nah ini udah sama Ini bisa langsung ke situ Oh iya Jadi ini kalau tuning dari Senar 3 ke 2 nya Jadi Di fret 2 ini Mainnya Nah Dari Sebagian besar keseluruhan lagu ini Itu chord yang dipakai itu Progresinya itu 1 4 Karena ini mainnya dari D Jadi D G Gitu Sama Chord yang lainnya E minor Fis minor G A Itu kayak 2 3 4 5 Nanti pas bagian Bagian mau ke ref Yang ada gitu-gitunya Sama sesudah ref Itu dia pakai ini sama ini Senar 6 sama 4 Soalnya kan sama-sama D nadenya Jadi bisa di double Oktav Nadenya sama kayak Power Chord gitu Nah Terus Time Signature Atau biramanya Lagu ini itu 6 per 8 Jadi lagu itu ada biramanya Atau Cara menghitung ketukan di lagunya Kalau ini 6 per 8 Jadi bisa Dihitungnya itu kayak Gini 2 2 2 4 5 6 2 2 2 2 3 6 6 6 Nah 6 per 8 Dengan 3 per 4 Itu ada sedikit perbedaan Walaupun sama-sama Kelipatan 3 Kalau 3 per 4 Itu lagu-lagu yang Menghitungnya 3 Kayak Naik Naik Ke puncak gunung 2 2 2 2 2 2 Kalau 6 per 8 Itu cenderung Nghitungnya 2 Cuma dalam 2 ini Ada 3 ketukan Jadi dari 2 ketukan Kayak ada subdivision Pembagian ketukan yang lebih kecilnya Itu 3 Jadi Aksennya Metik bassnya Lagu-lagu yang 6 per 8 Itu setiap 3 ketuk itu 2 2 4 6 2 2 2 4 Agak susah menghitungnya 2 2 2 4 6 Pokoknya semacam itu Nah ini Udah sampai chord G Dia chord G nya ngambil disini Sebenernya juga bisa di Senar 5 Ini juga nada G Cuma ambil yang disini aja Mungkin karena Senar 6 Nada nya lebih nge-bass Tone nya Nah terus Ada ininya Kalau dihitung dari bass nya itu Ini nada C tingginya Habis itu ini Mayor 7 D Mayor 7 Sebenernya juga Kalau di Gitar biasa Kan Mayor 7 Bisa Gini Megangnya Kalau ambil Contoh Gitar biasa Mayor 7 Megangnya gini Nah kalau di gitar ini Karena senar Ini Apa 3 4 nya naik 1 Jadi Udah naik 1 Jadi Ininya yang harusnya Suain senar 2 nya Bentuknya Jadi kayak gini Makanya Agak lain bentuknya Nah dari tadi Sebenernya Senar 3 Itu kan Nadanya G Fa nya dari D Tapi Apa Bisa ngambil ini Bisa ngambil ini juga Sebenernya apa ya Nah ini Ini bisa Dimainin Gini Cuma Kadang Saya suka Mute Ininya Senar 4 nya Biar gak Nabrak sama Nada Mi yang lagi Ditekan disini Ini nada Fis Itu Mi nya Dari D Jadi Nada Mi sama Fa Itu cenderung Nabrak Kalau dipunyiin Secara barengan Bersamaan Nah ini Mi Fa Kalau dipunyiin Secara bersamaan Itu cenderung Nabrak Karena Disonan Kualitas Intervalnya Disonan Itu Rasionya Itu Rumit Terlalu Kompleks Kalau ini Karena Jarak Antara nadanya Terlalu Dekat Jadi Frekuensinya Itu kayak Nabrak Gak Terlalu Harmonis Atau Enak Gitu Didenger Sama Juga Satu lagi Itu Nada Si sama Do Nah ini Contohnya Si Do Ini Kalau dipunyiin Bersamaan Bunyinya Itu gak Terlalu Enak Nah Bunyi-bunyi Yang kayak Gini Itu Kebanyakan Dipakainya Di musik-musik Jazz Yang memang Banyak Disonannya Cuma Kalau Untuk Main Lagu-lagu Yang kayak Gini Aku Suka Apa Ngemute Nada-nada Yang bikin Disonan Gitu Misalkan Ini Waktu Awalnya Si Do So Nah Waktu Nekan Nada Do Ini Nada Si Segera Aku Mute Nah Gitu Nah Waktu Habis Fa Mau pindah Ke Mi Ini Sambil Nekan Senar Ininya Sambil Nge Mute Nada Fa Chord G Nah Terus Disini Baru Chord Yang Dua Tiga Empat Lima Sebenarnya Jadi sebenarnya Di sepanjang Lagu ini Pattern yang paling sering Yang diulang itu Buat Rhythmnya itu Bassnya itu Sebenarnya Rendah Tinggi Tinggi Gini Dari ketukan 6 per 8 Itu Kebanyakan pattern Yang diulang Yang dipakai Itu yang ini Pokoknya Ketukan Downbeat Lebih rendah Downbeat Berarti 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 Di sepanjang lagu Sebagian besar Pola yang diulang Itu Ini Bisa bikin pola Sendiri Cuma Keliatannya Seenggak Pola terbesar Yang diulang Itu Lanjut dulu Ke ref Disini juga Ada interval Yang dipakai Jadi ada Dua nada Yang dimainin Ini nada Yang lainnya Dari melodi Utamanya Ini juga Sebenarnya Interval 6 Kalau Di gitar Standar Itu Interval 6 Yang bentuknya Kayak gini 6 Karena jarak Dari Nada Satu ke yang lainnya Itu 6 Ini Mi sama Do Mi Fa Sol Si Do Gua Ke Pat Manan Terus Re Sama Si Masing-masing Turun Satu Jadi jaraknya Tetap 6 Mi Do Mi Do Re Si Re Si Do La Re Si Ti Sol Nah Itu juga sama Cuma Di tuningan yang berbeda Sama Nah Situ ada Triplet Pembagiannya Itu Tiga-tiga lagi Dalam satu ketuk Itu Itu Ada istilah Namanya Tremolo Tekniknya Namanya Tremolo Kalau di gitar Jadi Ada Satu senar Di petiknya Itu berulang-ulang Biasanya Pakai Dua jari Ini Nanti Itu Metiknya Jempol Yang paling Sering Umum Digunain Ini Jempol Jari Tengah Jari Telunjuk Ulang lagi Ini Juga Chord Progresinya Waktu Ref Satu Empat Masih Nah Terus Dua Tiga Empat Lima Lagi Nah Saya Punya Satu Tips Trik Lagi Sebelum Melanjutin Sebenarnya Kalau Sepengalamannya Saya Selama ini Kalau ngulik lagu-lagunya Sunghajung itu Nggak perlu Sama persis Gitu Pokoknya Kayak Main lagu Apapun Gitu Itu Harus Mainnya itu Dilambatin dulu Gitu Dipas-pasin Semua Tempo Ketukannya Sambil Ini Di Check-in Satu persatu Senar Nadanya Pastiin Yang penting Nggak ada Bunyi yang Fales Gitu Sama Tempo Yang Salah Aja Ketukannya Dipasin Semua Pokoknya Intinya Mau Main lagunya Sunghajung Yang Apapun Gitu Nggak harus Petikannya Itu Sama Semua Yang penting Kita Pelajari Sendiri Bunyinya Satu persatu Yang penting Pastiin Nggak ada Yang Fales Misalkan Kayak Tadi Itu aja Waktu Pas Chord Yang ini Kalau Sambil Metik Senar Tiki Itu Sebenernya Kurang Enak Aja Bagi Aku Fales Karena Kan Ininya Nade Nade Mifanya Nggak Terlalu Harmonis Sambil Telinga Nah Cuma Itu Selera Ini Bisa Diatasi Ditekan Disini Ini Fanya Jadi Sol Kalau Disini Tapi Nggak Salah Juga Itu Sah Sah Sambil Selera Nah Ini Si 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 Bisa Ditua Tempat Sebenernya Jadi Di bagian Lagu Tertetua Ada Yang Disini Ada Juga Yang Disini Juga Sama Aja Latenya Sama Sebitu Lanjut Dulu Ini Sepanjang Bagian Ini Chordnya D Terus Dalam Artian Bassnya Yang Dipetik D Terus Ini Juga Chordnya Ini Juga Sama Nadanya Ini Sama Ini Senap Sama Senap Dua Jadi Dipunyi Bersama Juga Nggak Masalah Ternah Dera Danah Ternah Bersaya Dera Intinya kalau mau belajar lagunya orang lain itu itu harus banyak eksperimen trial and error trial and error jadi maksudnya enggak usah takut salah gitu yang penting dicobain dulu sampai ketemu yang bagus atau yang sepersis mungkinnya itu itu harusnya bisa disini kayak bagian awal jadi saya ambilnya disini bisa juga sebenarnya sama ini harmonik di fret 7 nah ini bassnya dari Mi turun setengah itu keren nah disini ada chord tambahan enamnya B minor berarti kalau ini kan D D juga nah ini turun tujuh enam B minornya dan sampai jumpa di video selanjutnya nah ini aja kurang enak karena B minor enggak ada Vanya B minor atau enam minor itu kalau disusun itu chordnya itu isinya itu isinya la do mi ini B minor kalau dari D do nya itu la si do re mi la do mi jadi kalau ada nada Fanya itu kesannya udah ada beda di Mi sama fa jadi disitu malah aku suka hindarin nada Fanya atau senar tiga nya jadi aku pakai gantinya itu senar empat dan sampai jumpa di video selanjutnya dan sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya yang akan di video selanjutnya dan sampai jumpa di video selanjutnya dan sampai jumpa di video selanjutnya Makasih buat yang udah nonton Juga yang udah buat request tutorial ini